Oh my god ya ampun ya ampun Hai nih my ghost apa tuh jadi tiba-tiba jadi jadi apa ya dulu tuh sebetulnya Miss Universe story story night itu kan bromance banget kan apa brotherhood terus pertemanan dan segala macem kan ininya tematik tematik sih ininya lagu-lagunya lagu-lagunya ke arah situ kan gitu dan Miss Universe sama story story night pun agak beda dikit yang satu Miss Universe lebih ke menyemangati gitu ibaratnya kalau yang story story night lebih ke nostalgic gitu ibaratnya nah terus habis itu gua nikah kan nikah tuh tahun 2010 tahun 2010 terus kayaknya ada tematik- tematik yang nggak bisa dimasukin ke story story night ataupun di Miss Universe itu lebih ke intimate lah lebih ke keluarga lebih ke emosional gitu ibaratnya gitu terus ya udah akhirnya si my ghost keluar gitu apalagi waktu itu beberapa lagu pertamanya tuh tiga lagu yang demo tuh itu tiga empat lagu-empat lagu itu eh seadal nih 30 itu tiba-tiba 30 gitu ibaratnya terus hate it when we hate it gitu kita akan kesal kalau saling membenci gitu kalau kita nggak suka suasana saling membenci tapi secara intimate gitu dengan pasangan gitu terus smiling tentang gue nggak suka di luar rumah gitu karena di di rumah tuh udah ada yang ngungguin lah apa-apa macam kayak gitu lebih tematiknya lebih ke arah situ gitu itu tahun 2016 gua keluarin demonya tapi dari tahun 2011-2012 itu udah ditabung sih beberapa haa materi-materinya gitu tapi formatnya tuh sampai sekarang tuh wah eksploratif sih gitu eksploratif banget sih si my ghostnya sendiri tahu tuh awalnya lu bikin demo kan aku sih gitu ya aku sih iya aku sih iya aku sih iya aku sih banget nah sekarang tahun terakhir tuh formatnya dengan formatnya sekarang nih ada ada horsenya lah ada 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 trompet sama ada beatnya ke arah situ ya soalnya kan pas di albumnya my ghost kan yang convoluted tahun 2018 itu kan lebih band banget gitu ada semua instrumen gitu yang penting semua materinya my ghost tuh disitu keluar semua gitu ya gue eksplor semua gitu nge-tag sendiri apa segala macem gitu terus kayaknya apa ya kayaknya dalam tanah kutip kok biasa banget gitu ibaratnya band-band yang lain udah pernah ngerjain seperti itu gitu formatnya gitu gue nyari bentuk terus gitu apa ya kira-kira gitu terus kayak background gua dengan gue suka hip-hop R&B suka kan gitu awalnya emang dari situ juga ada scene scene itu pernah terjun juga gitu ibaratnya terus diska juga suka tapi di musik-musik emotif yang new wave pun ada trompetnya juga gitu ibaratnya nah coba ah gitu masukin gitu makanya yang convoluted sama yang lagu-lagu sekarang nih itu beda banget sih formatnya makanya di views tuh dicampurin dan kayaknya responnya oke gitu dan ini tuh bisa dibawa kemana aja gitu mau main di pub kecil bisa di festival bisa tinggal di di add aja gitu ditambah aja gitu Hornsnya tambah banyak itu ibaratnya atau misalkan tambah drama atau apa gitu cuman kalau format simpelnya itu ya itu DJ horns itu trompet atau kadang si Anggi itu main flugelhorn sama gitar gitu enggak sih ini lebih gua tekenin main Horns sih Horns tuh apapun ya maksudnya kadang dia waktu itu ngisi trombon juga trompet sama flugelhorn gitu gue mintanya dia yang explore di situ sih walaupun dia emang jago main gitar ya gitu ibaratnya iya dia jokokin gitar sampe punya helix segala macam gitu ibaratnya tapi gue suruh hold gue suruh tahan lu lu ngeksplor disini deh gitu kalau dia dulunya emang dia background-nya waktu di SS kita juga pernah kan nyoba ngeksplori dia main trompet tapi kayaknya penuh banget gitu ibarat tadi trompet pernah ngeliat bernah iya 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 apa ya triggernya tuh apa ya soalnya kayak New Wave Pupangnya sekarang kayak Kenny Hoopla terus ada Nothing Nowhere ya Pupang Imoish gitu itu kan ada bass trapnya gitu ada R&Bnya ada ya ada background itu gitu jadi ya kayaknya masuk sih sebetulnya masuk gitu apalagi kayak apa mode sun segala macem kan gitu coba diffuse gitu terus ada trompetnya oke kok seru gitu seru gue bisa ngexplornya seru gitu jadi malah lebih luas lagi gitu nggak terbatas kayak band rock kayak gitar ish banget gitu kan yang yang distorsi banget gitu ya kayaknya bisa ke arah situ gitu walaupun gitu ibaratnya sekarang modern popang juga bisa ngexplor ke alah ada twinkle nyala atau sekarang lebih gen-gen gitu gitu kayak Belmond segala macem gitu gue coba ngexplor ke arah yang lain gitu yang belum pernah dikerjain berarti software udah yang dihasilkan my ghost tuh mini album atau my ghost tuh ada 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 album kan albumnya my ghost yang convoluted tahun 2018 yang sebelumnya tuh ada demo tuh empat lagu kayak akustik terus ada bisa gue ngeluarin 2019 malah bisa itu demo-demo yang nggak pernah keluar lah ibaratnya gitu tapi itu di soundcloud tuh dua itu tuh yang demo akustik sama yang bisa terus bisa ini ada dua kalau nggak salah terus abis itu tahun berapa ya 2020 ada avoid avoid tuh single single pas lagi pandemi jadi bareng sama bareng sama gitarisnya fatrace sama Prabunya SNK juga dengan punya projekan juga terus ada ugeng juga ugengnya nudis juga bisa ikutan nggak itu itu nggak terang itu tahun 2020 jadi ada ada setelah itu ada 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 tapi yang lumayan bikin kickstart untuk merubah pola tuh ya di situ tuh si tahun 2020 tuh akhirnya bisa publish kalau my ghost tuh bisa bentuk seperti ini gitu ibaratnya sih di fusion hip-hop ada trompetnya sama gitar itu gitu terus di tahun berapa ya 2021 takut eh 2021 ada takut kal keluar terus ton ini bareng sama projekannya ugeng bikin split album ya itu lumayan sih ada ya kalau di itu lumayan banyak-banyak tapi si my ghost itu lu pengennya baunya kemana gitu sebetulnya yang pertama sih faktor pertama tadi tematikan tematik itu karena di band-band lain nggak bisa gua rasa nggak bisa mengakomodir itu gitu karena emang terlalu personal banget gitu pertama kedua gua pengen my ghost tuh lebih luwes aja bisa dibawa ke mana-mana gitu ibaratnya sampai pada akhirnya gue buktikan dengan oh gue bisa tur ke sotis asia waktu itu bisa tur mudik lah mudik gue bisa tur sendiri gitu ibaratnya iya terus 2000 berapa ya 2021 tahun lalu ya pas lagi ada gawen di Malang kita sekalian tur juga gitu ke Solo Jogja Malang gitu Solo Malang Jogja gitu gitu lebih simpel gitu formatnya jadi bisa jalan terus gitu tapi dengan kekonsistenan itu ibaratnya mema apa ya yang mempertahankan format itu ternyata ya tetep aja ada yang mengganjal juga gitu kan ada personil dong gitu akhirnya ada dua-dua personil yang lain yang emang harus juga info disitu gitu masuk jadinya di jorokin juga gitu akhirnya kalau ada lintang ada ada gue gitu ya main juga berempat gitu oke waktu di hari hobi empat tuh yang di di Grand Galaxy part itu berempat itu belum pernah sih versi yang kalau kata orang full band nih ya gitu ibaratnya belum pernah tapi ya emang yang formatnya emang yang seperti itu gitu ya tiga tiga orang itu selalu hadir si Blatty kalau misalnya sebenernya kalau si dua orang tuh nggak bisa ada lu jatuh bisa jalan sendiri kayak dulu kan maksudnya pengen guitar doang kok lagi bisa lagi dimana dimana sebetulnya bisa cuman elemennya kayaknya kurang-kurang banget waktu itu si Issal aja si kupsi DJ kups itu enggak ada kayaknya bisa gue bisa megang minus one-nya gitu ibaratnya bisa megang apa namanya toolsnya dia cuman kan eh dia nya nggak ada gitu Aura dia nya nggak ada jadi nggak kayak satu ini satu satu entitas my gosh jadinya gitu gitu kosong jadinya tetap maka musiknya tetap bisa orang hingga kosong juga gitu sih Hai terus selain my gosh ribet kapan ya paling ini nih si hibin ini apa sih hibin hibin hibilonia tempat apa sih space lah awalnya space terus habis itu karena si space ini mengakomodir orang-orang untuk bergiatan disini mereka petuh konsumsi jadi ada hibikantina juga terus kita kadang kerjain produksi juga gitu kerjasama sama dan dan segala macemnya gitu bikin podcast lah terus bikin apa video segala macem itu ada hibisap jadi dan mini studio gitu yang buat production gitu bisa revenue nya gitu bisa dari sistemnya bisa macam-macem sih ada sistem kolaborasi atau misalnya sewa juga bisa ada beberapa programnya hibi ada yang memang collab itu tadi sama beberapa kolektif gitu nah sekarang tuh hibi lagi nyari partner untuk bisa memanjangkan umur hibi gitu ibaratnya karena kan selama ini si hibinya sendiri operasional juga masih masih gua backup juga gitu ibaratnya yang notabene dimana ini tuh bukan coffee shop gitu ya emang butuh 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 ekosistem gitu ada ekosistem disini gitu makanya kita lagi nyoba ganding beberapa kolektif yang bisa ikut menghidupi juga gitu ibaratnya yang kayak apa tuh yang beberapa sih ada yang udah lumayan positif sih dia kolektif musik gitu atau kolektif media gitu ibaratnya terus ya sistemnya kerjasama gitu sih share share hibinya gitu bisa sih ini lumayan diapers sih ibaratnya dari musik parenting yang waktu itu sempet datang juga kan ada event krafting anak-anak storytelling anak-anak gitu gitu ibu ini rebranding kan? iya sebelumnya Hypespace kenapa itu rebranding? si Hypecorp gara-gara Hypecorp nya BTS kita kena shadowband jadi waktu itu tuh ceritanya pas lagi ada Hypecorp muncul semua yang itu 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 padahal kita belum tahu tuh tapi kirain nggak nggak bakal berpengaruh apa-apa gitu ibaratnya gitu kan terus kok gue nggak bisa story gue di sosmed di IG itu nggak bisa bikin story terus nggak bisa mention Hypespace waktu itu terus apa namanya di feeds tuh nggak bisa nulis caption dan ternyata itu terjadi sama beberapa membernya Hypespace yang nyantumin di bio nya Hypespace pas kita copot udah kenapa-napa tuh berarti shadowband dong gitu maksudnya ya itu berpengaruh juga gitu aduh ribet jadinya akhirnya bakalan ada apa namanya implikasi terhadap si Hypespace sendiri gitu akhirnya kita rebrand gitu Hypespace kan lebih ke space gitu makanya kita bikin grup si Hibi itu sendiri makanya tadi turunin Hibi itu ada Hibilonia, Seaspace, Hibi Cantina sama Hibi Sub gitu jadi lebih tertata lah secara strategik gitu ya ya kan anak break juga kan, apaan anak brain jadi rame banget, belum bisa kemana-mana ya gitu ya terus jelas identitasnya masing-masing gitu ya berarti terdekat tuh ngebikin apa sih Hibi? kita tuh setiap bulan tuh ada hari hobi, hari hobi tuh kayak apa sih kayak event musik gitu sama lapak UMKM gitu setiap bulan ada gitu terus ada Hibi Hajik juga Hibi Hajik tuh kita ke tempat, ke venue, ke cafe, ke resto yang lain gitu terus kita ngobrol gitu tentang si tempat tersebut gitu jadi biasanya kan, biasanya kan kalau venue atau misalkan tersebut kan ya udah mengexpose tempatnya terus gitu ibaratnya kita mau, kita mau soan lah gitu, kita mau, kita mau main ke tempat orang gitu terus, karena dengan begitu kan orang lain juga tau kita gitu nggak, nggak yang harus nerima tamu terus gitu gitu akhirnya temen-temen di luar itu tau juga Hibi dengan cara itu gitu dengan servis-servisnya itu gitu iya, mampil-mampil ya? iya, siapa lagi ya? Hibi Hajik terus hari hobi terus paling kita itu sih, lagi ngegenjot itu sih partnership itu sih yang lumayan terus, oh iya, di hampir rutin nih, hampir setiap bulan mungkin karena si awalnya Hype Space namanya sudah kendengah Hype Core kita ada beberapa rutin yang nonton koreaan juga nih di lantai 3 gitu streaming, streaming konser gitu gara-gara itu, iya ada, ada impact ya ada, ada mereka suka bikin di sini gitu Besok tuh Taehyun ya? Taehyun nya BTS ya? ulang tahun aku lagi guys iya, 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 iya tapi yang kalau misalnya orang mau ke sini mau jadi partner gitu itu bisa bisa kontak ke DMnya Hibi aja sih di Instagram gitu kalau mereka punya kolektif gitu yang mau partnership sama Hibi nanti kita open kok kita ada draftnya gitu ya berarti kita mau sistem kerjasamanya juga udah jelas juga gitu tapi kita lihat apa sih reliability-nya ini apa namanya Hai kredensial sih hahaha iya tapi ini lu nggak mau distorsi-distorsi apa my goshnya apa guanya mau sih gue iya sih itu di my gosh gue ngerem abis tuh iya iya menuju ke my gosh kan udah ada sih ada yang iya iya banget sih fusion itu yang bikin gue ngerem di banyak hal malahan gitu walaupun kedengarannya eksploratif gitu ibaratnya emang ya emang rem di sana rem di sini gitu seisnya itu luap apa meluapkan itu lebih iya 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 nunggu anak-anak gede deh pengen sih iya iya pengen tur lagi gitu kan iya iya pengen nah maykos gak ada rencana tur lagi sama tur dekat 2024 gitu iya tahun depan sih mau sih rencana rencana kita akan mengusung salah satu partai jadi ya lumayan lah ya di backup juga transport lah paling gak ya kolektifan paperback iya iya terakhir tur tahun lalu tahun lalu bareng sama plunders juga ininya roosternya excited juga gitu nah ini nih ngeliat scene sekarang tuh gimana sebagai bapak-bapak makasih ini pertanyaan yang mirip ya sama Jho sama ene ya sama Eggi ya setiap anak Bekasi gue tanya ini gimana scene Bekasi karena kan lumayan karena kan Ibi kan di Bekasi nih iya 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 harusnya lebih mau menguasai scene Bekasi loh asy menguasai ya paling gak banyak tau lah dibanding scene Jakarta kan agak jauh walaupun pasti mantap juga tapi kan spesifiknya Bekasi sebenernya dengan adanya Hibi itu bagus karena kan menambah tempat buatan anak Bekasi kan kekurangan gimana nih Sin Bekasi Sin Bekasi berkembang gak ya maksudnya iya sih berkembang iya rame banget semakin rame gitu dulu kan waktu si Hibi 2019 itu masih kurang banget tempatnya kayak tempatnya tuh banyak yang gurung-gurung banget lah ibaratnya kayak susah lah nyarinya iya sekarang udah banyak ada Neja ada Joja ada apalagi yes tempat di Bekasi Kopi Maning Raga itu kopisok-kopisok sekarang sudah mulai merambah ke anak-anak Eji BCGB BCGB iya 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 BCGB itu belakangnya BCGB BCGB wah keren juga itu banyak ya iya udah udah banyak bandnya bandnya rame sih bandnya yang udah mulai melek walaupun tetep telat ya namanya tren kan pasti kan harus di harus rame dulu baru ngikut kan nah ini rame nya telat di Indonesia biasanya gitu berulang muncul lagi ini apa namanya revival-revival ya kayak apa ya kayak no pressure lah gitu kan fresh banget zeal tuh lumayan tuh kalau ada band baru dia revival juga tuh banyak sih ben gue bukan tipe gitu sih ken gue apa ya gue lebih kalau orang bilang muat gue lebih pengen muatin ini ya brandnya dulu brandnya aja gitu brandnya aja daripada yang ngoyo banget gitu karena kan kita nggak tahu ya itu kan event kan risikan sekali flop ya iya kayak event-event belakangan ini waduh gila berturut-turut loh gila dari yang failernya kayak gitu gitu udah lama nggak kayak gitu heboh lu harus semua dari gorong-gorong iya belum yang mau cuci uang aduh makanya gue ngebanyakin program sih ngebanyakin program nguatin hibinya tuh apa sih bentuknya ya segala macem gitu kalau mau ya pelan-pelan gitu jadi kuat tapi berkembang bersama-sama gitu daripada yang terus robo-robo gitu kalau misalkan roots nya dikuatin dari bawah gitu-deg-deg-deg-deg hibinya fondasinya untuk bikin program-program sebanyak itu gue liat banyak-banyak programnya soalnya lumayan sih ha 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 ngambil pecah sendiri kayaknya nah ini makanya jadi paling nasib itu untuk dalam rangka membagi beban ya kan jadi sama-sama bisa mikirin hibi juga lah gitu karena gue sayang sih tapi misalkan kalau hibi iya lah tutup gitu ibaratnya ya kalau berarti nggak ada gitu secara roots oke gitu ibaratnya tapi lu nyari biar nyari orang yang biar bisa tandemin lu setiap ini lu udah biar nyari sih ada udah ada beberapa kolektif lah gue ngitung berapa ya udah ada tujuh kali tujuh kolektif yang mau gue ajakin banyak-banyak cuman nggak tahu ya maksudnya karena kolektif kan base-nya ya kesamaan passion kesamaan kesukaan kayak gitu kadang mereka juga apa ya dalam pengorganisasian juga mereka akan sulit gitu ibaratnya biasanya ya kolektif tuh karena nama yang kolektif kan ya bersama-sama gitu ibaratnya nunjuk kepala susah lah pertanggung jawabannya susah apa segala macam nah dengan sistem partnership ini kan harus ada kepalanya dong gitu itu yang memasak apalagi dengan apa namanya nunjuk kepala dan komitmen nah kolektif kan uset untuk komitmen sulit sekali tapi ya mau gimana lagi ya harus dipush lah gitu untuk membuat membuat sesuatu yang berkembang gitu ya bikin hibi juga kan nge-push itu gitu makanya nih beberapa kolektif nih yang udah kenal banget juga sih ibaratnya oke 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 oke